Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini, cara mematikan getaran dan suara pada keyboard handphone Xiaomi Redmi 9 Simak terus videonya Oke guys, kita langsung mulai Kita masuk di WhatsApp Ataupun pesan lainnya Kemudian munculkan papan ketik atau keyboardnya disini Kita akan menghilangkan getaran dan suaranya Disini masih ada getaran ya Oke, hilangkan dulu textnya Disini ada menu Pencet disini Kemudian disini ada suara dan getaran Udah langsung disini ada ya guys Oke, pencet disini Dan disini ada volume suara Penekanan tombol Ini bisa aktifkan dan non-aktifkan Karena videonya berjudul mematikan getaran dan suara Hilangkan saja ini menjadi warnanya hitam seperti ini Kemudian untuk getaran disini bisa di non-aktifkan juga Oke, jadi tampilannya seperti ini Kemudian kembali Kemudian kembali Dan silakan mengetik ulang lagi Maka untuk suara dan getaran pada keyboard Xiaomi ini sudah menghilang Oke, nah jika tidak bisa dari menu ini Anda juga bisa dari menu pengaturan Masuk di setelan Masuk di setelan Kemudian cari disini Bahasa dan masukan di Setelan tambahan Kemudian disini Pilih bahasa dan masukan Kemudian disini ada metode masukan Pilih atur keyboard Nah disini saya menggunakan yang namanya keyboard for Xiaomi ya Oke, kita atur Atau bisa pencet dari sini Oke Atur dulu Kemudian disini pilih yang keyboard for Xiaomi nya Pencet di setelan Kemudian disini masuk ke pengaturan disini ya Ini dia Kemudian anda pilih disini Oke, anda masuk dimasukkan Kemudian pilih disini lainnya Nah disini ada suara saat tekan tombol Ini bisa aktifkan dan non aktifkan ya Jadi ketika mengetik Itu ada suaranya Dan suaranya bisa anda atur sesuai dengan keinginannya Kemudian Ini saya non aktifkan Getar saat tekan tombol Ini di non aktifkan Oke Dan kalau mengaktifkan tinggal pencet saja Supaya warnanya biru Dan pilih Disini getarannya ya Durasi getarannya Oke, kalau sudah pencet saja kembali Kembali Sampai ke home page Dan kemudian coba keyboard nya Pasti sudah tidak ada getaran Oke, anda bisa cek juga dari sini Biar lebih cepat Ini menunya disini Dan suara dan getaran Dipencet Nah ini aktif ya Untuk getaran Bisa di non aktifkan ya Kalau tidak ingin ada getarannya Oke, sama saja prosesnya Nah, tadi kita bahas menggunakan keyboard for Xiaomi Ini bagaimana kalau menggunakan keyboard dari Google Masuk di setelan Masuk di setelan Kemudian masuk di setelan tambahan Bahasa dan masukkan Kemudian disini pilih atur keyboard Kemudian di keyboard nya ini pencet setelan di bagian bawahnya Kemudian anda masuk di prevensi Kemudian scroll ke bawah Atau ke atas Cari disini berbunyi jika tombol di tekan Aktifkan ya Aktifkan kalau mau berbunyi Non aktifkan kalau tidak mau berbunyi Kalau di non aktifkan Otomatis yang bawahnya ini non aktif ya Kemudian untuk getaran Disini ada ketukan getaran saat tombol di tekan Pencet disini Anda bisa atur ya Kalau misalnya kecil ke sini Ke kiri ya Jadi tidak ada getaran Kalau ke kanan akan ada getaran Oke seperti itu ya Silahkan geser ke kiri Untuk menghilangkan getarannya Kemudian oke Kemudian kembali Dan silahkan anda coba keyboard nya Dipastikan sudah tidak ada getarannya lagi Dan kalau mengaktifkan Lakukan proses yang sama seperti tadi Oke guys Hanya itu penjelasannya Silahkan cek tutorial Xiaomi lainnya Di pojok kanan atas ini Jangan lupa share video ini ke rekan anda Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton Dan salamms Selamat menonton Sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati